Intro Halo semua, kembali lagi bersama saya Linda Jadi di video kali ini saya akan mereview buku ketujuh pengantar sosiologi yang berjudul Introducing to Sociology by Henry L. Stichler Dan tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita ke video pembahasannya Sosiologi sebagai point of view Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat, manusia, dan interaksi sosial Sebagai sosiolog, tujuan utama kita adalah memahami situasi sosial dan mencari pola yang berulang dalam masyarakat Kami tidak menggunakan fakta secara selektif untuk membuat secara bincang-bincang yang meriah, menjual solat kabar, atau mendukung satu sudut pandang tertentu Sebaliknya, sosiologi terlibat dalam upaya ilmiah yang ketat yang membutuhkan objektivitas dan data semen Fokus utama sosiologi adalah kelompok, bukan individu Sosiologi berusaha memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat Kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian menentu peristiwa sosial Sosiologi dan Sains Sosiologi umumnya digambarkan sebagai salah satu ilmu sosial Sains mengacu pada kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis yang menunjukkan pengoperasian hukum-hukum umum Sosiologi juga menggunakan metode penyelidikan umum yang sama yang digunakan dalam ilmu alam Seperti ilmuwan alam, sosiolog menggunakan metode ilmiah Suatu proses di mana kumpulan pengetahuan ilmiah dibangun melalui pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi Pengumpulan data merupakan aspek penting dari metode ilmiah Tetapi fakta saja tidak merupakan ilmu Untuk memiliki arti fakta harus diurutkan dengan cara tertentu Dianalisis, digeneralisasi, dan dikaitkan dengan fakta lain Ini dikenal sebagai konstruksi di teori Teori membantu mengatur dan menginterpretasikan fakta dan menghubungkannya dengan temuan sebelumnya dari peneliti lain Lalu Sosiologi sebagai ilmu sosial Ilmu-ilmu sosial terdiri dari semua disiplin ilmu yang menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku manusia Meskipun ada beberapa tumpang tinggi Masing-masing ilmu sosial memiliki wilayah penyelidikannya sendiri Akan sangat membantu untuk memahami setiap ilmu sosial dan memeriksa hubungan sosiologi dengan mereka Ada pun di buku ini membahas tentang konsep budaya Kami akan mendefinisikan budaya sebagai semua yang dipelajari manusia Untuk dilakukan, digunakan, diproduksi, diketahui Dan dipercaya ketika mereka tumbuh menjadi dewasa Dan menjalani kehidupan mereka dalam kelompok sosial tempat mereka berasal Budaya pada dasarnya adalah cetak biru untuk hidup dalam masyarakat tertentu Dalam pidato umum, orang sering merujuk pada orang yang berbudaya sebagai seorang yang memiliki minat pada seni, sastra, atau musik yang menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki selera, gaya, atau apresiasi estetika yang tinggi terhadap hal-hal yang lebih baik Namun bagi sosiolog, setiap manusia itu berbudaya Ada pun teori pembangunan Kolei percaya bahwa diri berkembang melalui proses interaksi sosial dengan orang lain Proses ini dimulai sejak awal kehidupan dan dipengaruhi oleh kelompok primer seperti keluarga Kemudian kelompok sebaya menjadi sangat penting seiring dengan kemajuan kita sebagai makhluk sosial Ada pun buku ini membicarakan tentang memahami interaksi sosial Max Weber adalah salah satu sosiolog pertama yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam studi sosiologi Dia berpendapat bahwa tujuan utama sosiologi adalah untuk menjelaskan apa yang dia sebut tindakan sosial Sebuah istilah yang dia gunakan untuk merujuk pada apapun yang dilakukan oleh orang secara sadar karena orang lain Interaksi sosial merupakan konsep sentral untuk memahami hakikat hidup sosial Membaca lebih dalam buku ini juga membahas tentang struktur kelas Amerika Kelas sosial terdiri dari kategori orang yang berbagai kesempatan yang sama Posisi ekonomi dan kejuruan yang sama Kaya hidup yang serupa dan sikap dan perilaku yang serupa Suatu masyarakat yang memiliki beberapa kelas sosial Dan memungkinkan mobilitas sosial didasarkan pada sistem stratifikasi kelas Batas kelas dipertahankan dengan membatasi interaksi sosial Perkawinan dan mobilitas ke dalam kelas tersebut Ada pun sistem stratifikasi Stratifikasi dapat terjadi dalam dua cara Yang pertama orang dapat ditugaskan untuk peran sosial Menggunakan sebagai dasar untuk penugasan status yang dianggap berasal dari Karakteristik yang mudah diidentifikasi Seperti jenis kelamin, usia, nama keluarga, atau warna kulit Di mana mereka tidak memiliki kendali Ini akan menghasilkan kasta dan sistem stratifikasi Atau yang kedua Posisi orang dalam hirarki sosial dapat didasarkan pada tingkat tertentu pada status Yang mencapai apa yang mereka peroleh melalui upaya langsung individu mereka Ini dikenal sebagai sistem kelas Lalu apakah jenis kelamin terpisah dan tidak setara? Sosiologi membuat perbedaan penting antara seks dan gender Jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik dan biologis antara pria dan wanita Secara umum perbedaan jenis kelamin dibuktikan dengan perbedaan fisik dalam anatomi, kromosom, hormonal, dan fisiologis Buku ini juga membahas tentang sifat kehidupan keluarga Biro Sensus Amerika Serikat membedakan antara rumah tangga dan keluarga Rumah tangga terdiri dari orang-orang yang berbagi ruang hidup yang sama Sebuah rumah tangga dapat mencakup satu orang yang tinggal sendiri atau beberapa orang yang berbagi tempat tinggal Lalu ada sifat agama Agama adalah sistem kepercayaan, praktik, dan nilai filosofis yang dianut oleh sekelompok orang Itu mendiminisikan yang suci Membantu menjelaskan kehidupan dan menawarkan keselamatan dari masalah keberadaan manusia Ia diakui sebagai salah satu lembaga penting masyarakat Ada pun tentang politik, kekuatan, dan otoritas Max Weber menyebut kekuasaan sebagai kemampuan untuk melaksanakan kendaraan seseorang Atau kelompok Bahkan dengan adanya perlawanan atau penentangan dari orang lain Dalam pengertian ini, kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat orang lain mematuhi keputusan seseorang Seringkali melalui ancaman atau penggunaan sanksi, hukum, atau paksaan yang sebenarnya Lalu ada teori populasi Studi populasi adalah usaha ilmiah yang relatif baru Baru pada abad ke-18, populasi seperti itu diperiksa dengan cermat Pertama, orang yang melakukannya dan mungkin yang paling berpengaruh adalah Thomas Malthus Buku ini juga membahas tentang pengalaman sakit Peran sakit adalah seperangkat norma budaya bersama yang melegitimasi perilaku menyimpang Yang disebabkan oleh penyakit dan menyalurkan individu ke dalam sistem perawatan kesehatan Menurut Parsons, peran sakit memiliki empat komponen Yang pertama, orang yang sakit dibebaskan dari tanggung jawab sosial Yang normal kecuali sejauh dia harus melakukan apapun yang diperlukan untuk sembuh Yang kedua, orang sakit tidak bertanggung jawab atas kondisinya Dan tidak diharapkan untuk sembuh dengan tindakan kehendak Yang ketiga, orang sakit harus menyadari bahwa sakit itu tidak diinginkan dan harus mau sembuh Yang keempat, orang sakit wajib mencari perawatan medis Dan bekerja sama dengan hasil ahli yang tertunjuk Terutama dokter Dalam pengertian ini, meskipun orang sakit tidak dipersalahkan atas penyakit mereka Mereka harus berusaha untuk mendapatkan kembali kesehatan mereka Lalu yang terakhir, ada perilaku rakyat dan perubahan sosial Beberapa perubahan sosial melibatkan kerumunan Kerumunan adalah konsentrasi sementara orang-orang Yang fokus pada suatu hal atau peristua tetapi juga Selaras dengan perilaku satu sama lain Jadi demikian hasil review saya dari buku pengantar Sosiologi ke-7 tentang Introduction to Sociology by Henry L. Dietzler Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda Dan maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat Atau pengucapan yang kurang berkenan di hati kalian Sekian dari saya Terima kasih dan sampai jumpa